Intro Gelombang protes besar-besaran yang menentang revisi Undang-Undang Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR semakin meluas. Tidak hanya diikuti oleh mahasiswa, buruh dan berbagai organisasi masyarakat, sejumlah artis papan atas Indonesia kini juga siap turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Di antara para selebriti yang akan turut serta dalam aksi di gedung DPR Senayan pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin adalah aktor bernama Reza Rahardian dan presenter serta aktor Ibnu Jamil. Reza Rahardian yang dikenal sebagai salah satu aktor paling berperan di industri film Indonesia, dengan memakai pakaian serba hitam dengan topi, ia memutuskan untuk bergabung dalam aksi masa sebagai bentuk solidaritas terhadap gerakan yang menuntut DPR untuk tidak merubah keputusan Mahkamah Konstitusi. Aktor pemeran B.J. Habibie itu percaya bahwa perubahan ini bisa merusak demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini. Sementara itu, Ibnu Jamil yang juga aktif di media sosial mengajak para penggemarnya untuk tidak tinggal diam dan turut serta dalam menjaga integritas demokrasi. Selain Reza Rahardian dan Ibnu Jamil, beberapa artis yang terlibat dalam aksi ini termasuk musisi Ananda Badudu, Kunto Aji, Abdur Arsyad, Bintang Emon, sutradara Joko Anwar hingga penulis Oki Madasari juga bergabung dalam aksi tersebut. Mereka menyuarakan kekhawatiran mereka atas revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai dapat murikan rakyat dan mengancam keadilan demokrasi Indonesia. Tidak hanya melalui kehadiran fisik, para artis ini juga telah menggunakan pelafon media sosial mereka untuk menyebarkan poster dan pesan-pesan yang mengajak masyarakat luas ikut serta dalam aksi ini. Langkah ini diharapkan dapat menarik perhatian lebih banyak orang untuk turun ke jalan dan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia bersatu dalam menjaga demokrasi. Aksi maksa dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 WIB di gedung DPR Senayan ini diperkirakan akan menjadi salah satu aksi protes terbesar tahun ini dengan kehadiran berbagai elemen masyarakat termasuk dari kalangan selebriti. Terima kasih telah menonton!